Terima kasih. Seniman, sangat sulit, you know, mereka ada acara malam, di luar kota, tapi seniman kerja keras, kan ibu isu itu bukan party, ya, kerja keras, okay. And sometimes juga honornya bukan besar-besar, okay, jadi kita kerja keras, maybe the onset is sedikit di atas biasa begitu, ya. Jadi harus, pasangan harus support, dan bukan selalu support, atau at the start mulai support, tapi waktu menjadi panjang sulit, ya, okay. Orang kantor mungkin tidak bisa nikah dengan, atau ada relationship dengan seniman, ya, karena itu banyak seniman, like actor with singer, singer with, you know, stuff like that. Boleh dibilang, diantara Derby Kumalasari dan Dewi Persik, nilai kontraknya mahalan yang mana? Besaran mana? Adul, dua-duanya, 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 more or less, the level is the same, we love, we absolutely love Derby Persik, ada satu lagu, ya, launching, tapi dia, sekarang sibuk, jadi kita, hold on, okay. Undertara, dibuanya, League Party, new cari, no два-duanya, singer-singer, tau dan dia juga, ya, disaleyh-singer, dan dia, apa-duanya, tapi dia, lu Cik, jadi dia. Kita berharap support dari media, dari penonton, subscribe, comment, make it circulate this, because she is awesome, she is really awesome girl, you know. Mister, ada rencana mungkin akan membuat satu lagu dengan mengumpulkan empat penyanyi sekaligus yang di bawah, manajemen coloration. Kita sudah berbicara dengan kolaborasi dengan empat penyanyi. Empat penyanyi, ya. Kita tidak bisa mengatakan namanya sekarang, tapi empat penyanyi dan teman-teman. Ya, kita sabarkan semua, kan. Ada janda-janda semua, seksi-seksi semua. Ada gula-gula semua, ya, the best lah untuk di Indonesia, kan gitu. Insya Allah ya, bisa-bisa aja memang. Sebenarnya, sebenarnya kita sudah mengembangkan satu lagu, tapi masih tidak berbagi dengan Anda. Ya, berarti ya. Tapi kita sudah bicara tentang itu. Encana mungkin setelah abunan puasa. Oh. Abunan puasa tiba, ya. Setelah mungkin lebaran, mungkin ada sesuatu. Spectakuler. Kalau subscribe dan pencet the magic bell, ada berita. Seven Star Records dan Debbie Gumalar. Sehari musik official. Ya, memang kita kan mau boomingin ini ya. Karena memang selama ini kan Seven Star juga beberapa kali launching, ya kan. Mudah-mudahan dengan adanya Barbie juga, kali ini lebih booming lagi gitu loh. Karena kan memang dari kemarin kita belum launching ya. Jadi ketika Barbie nyanyi Blink-Blink, walaupun syutingnya udah di Singapur, menghabiskan ratusan juta, tapi mungkin kayaknya kok nggak booming. Nah, Insya Allah kan dengan adanya hari ini, semuanya kan kena semua kan. Dari Blink-Blink asli dong. Terus dari lagu Perawan 2 kali. Ya kan, belum lagi nanti di minggu depan. Mungkin nanti bisa impact media juga ketika kita bikin video klik, ya kan. Sure, sure. If you want to be with us. Ya, biar mereka kan... Lalu kita rasa... Like we are a big family, you know. Yes. We have a relation with the media, because we know, kita tahu your work. You work hard juga di sini, di sana. It's not easy, right? Betul. Tapi selalu kita sering bersama dari 2018, right? Betul. We meet with you, always with you, or with you also. And some people new, some people old. So, media always welcome. Always welcome. Always welcome. Also, we want to know, kita mau tahu dari you, what do you think, what is your opinion. Because you're media people, tapi you're juga fans of music, right? Yeah. So, we want to know your feedback. Yeah. And more friends, more happiness. Yes. Kata akhir, Kak, dari saya, Kak. Ini dengan adanya merilis lagu sebelumnya, dan next akan datang ya. Iya. Mungkin dengan genre yang sama, visi-misimu apa sih, Kak? Tunggu bentar, apakah ingin, ada eksis aja dengan genre-genre yang sama, atau mungkin lu ada keinginan untuk menembus kelas diva mungkin? Oh iya, kelas diva dong. Aku pengennya targetnya kelas diva ya, karena genre-nya nggak cuma ini aja. Makanya tadi aku bilang, aku akan nyanyi lagu. Contoh, aku nggak bisa ke Jawa. Tapi aku pengen nanti di challenge sama puas aku, untuk nyanyi lagu Jawa. Bener nggak? Itu satu. Kedua, lagu slow. Mungkin kayak Malaysia ya, lagu slow ya, mantan terindah lagu slow. Itu juga udah ada ya, kita udah bicara, dan lagunya juga keren banget. Nanti orang akan kaget tuh, Berdy kok kayak Aktes Monica suaranya? Nah itu kenapa enggak? Aku akan bikin kayak gitu, bener nggak? Dan aku akan nyanyi lagu reggae juga. Ya kan? Dan kita mungkin akan nyanyi sama Snoop Dogg ya kan? Ke Amerika mungkin nggak? Boleh, boleh. Boleh karena teman saya kenal. Kenal kan? Dan aku bilang, Ayo dong bos, nyanyi sama Snoop Dogg. Kalau langsung dengan manajemen, 8 bar 250 ribu dollar. Wow. Plus 500 ribu dollar, kalau suara aja, ini, 1-1 milion dollar. Tapi my friend, I'm go out with him, so I don't know, maybe if he likes, you know, sometimes he likes her. Wow, iya. Bisa aja kan, kemungkinan aja. Yang penting kita kan sekarang berkreasi ya kan, bikin booming sesuatu. Please Snoop Dogg, Snoop Dogg, ayo ditunggu Berdy. Berdy akan ke Amerika menyusul Snoop Dogg. Ya kan? Keren ya kan? Harus ada sesuatu yang takuler gitu loh. Jadi nanti genrenya gak itu aja, reggae, disco, ya kan? Apa namanya, macem-macem lagunya. Kalau lagu jaman, saya pikir, ini bisa dari katalog saya, karena saya beli semua hark master, pencipta lagu istimewa di Jawa Timur, Arya Satria. Jadi ada lagu West Oleganti, Temban Tresno. Oke. Lain-lain. Itu Temban Tresno. Temban Tresno. Ya. Buat Ricardo aja jago jadi Jawa. Mungkin, mungkin, mungkin versi modern atau versi remix. Ya. Itu aku pengen sih. Versi Jakarta. Karena kita di sini ada Jakarta, eh. Nah di Jawa Timur, the rhythm is slow, santai. Ya. Karena di Jawa, you santai. Betul. Tapi di Jakarta pagi-pagi, abis subuh, you know, start the sound. Juta mobil, juta motor. In the morning, right? Ha? Jadi di Jakarta kita fast. Kita fast. Lari, 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 lari. Ya. Jadi, maybe this is the time. Kita akan bikin, ya. Kita akan bikin. Makanya dinantikan aja 2 lagu berikutnya. Setelah ini. Setelah ini launching, mudah-mudahan hari ini viewers-nya juga banyak. Ya kan? Dibantu temen-temen media. Minggu depan nanti follow aku juga. Kita akan bikin video clip ya. Nanti dikabarin. Judulnya Jual Diri. Itu juga kontroversi. Jadi, lagu-lagu aku ini lagi kontroversi dulu nih yang dibikin. Kenapa? Untuk orang tuh eye-catching. Ya kan? Untuk orang tuh wow. BRB sama Seven Star. Karena kalo yang bling-bling kemarin kan terlalu datar kayaknya. Dan memang belum launching. Jadi, itu aja udah gebedakan pertama yang spektakuler. Nah ini mudah-mudahan lebih bombastis lagi. Doain aja ya. Jadi Seven Star semakin nge-hit. Artis-artis penyanyinya juga makin tambah keren. Ya kan? Dan bossnya juga makin tambah hebat. Menjadi King of Ricardo. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalo masuk 3 juta viewers, ada surprise terima kasih. Wow. Aku dapet surprise. Kalo bisa 3 juta ya? 3 juta. Bisa ga ya BRB ya? Ke Roro Fitri aja kemarin udah 1 juta ya? 2. Oh 2 juta udah? Roro udah 2 juta loh. Dari kak BRB ada challenge kemana nih ke sini? Ke dari sendiri. Masuknya gitu. Ya aku kalo.. Woh.. Aku langsung nge-gyam lagi mau bentuk badan aku biar berotot lagi. Pasti lebih gila lagi. Karena kan memang jujur. Kemarin kalo yang bling-bling kan udah.. Udah menghabiskan.. Boss udah menghabiskan duit ratusan juta. Tapi memang belum launching. Jadi kayaknya kok viewersnya sedikit ya? Aku bilang memang belum launching ya. Ini kan udah ada rekan-rekan media. Terus tambah lagi kan ini juga.. Kejadian yang aku alami kan? Baru abis pagina plastik. Jadi kan beritanya juga relate gitu kan nyambung. Ya mudah-mudahan ini bisa membuat boss aku seneng juga. Wow ternyata viewersnya jauh lebih banyak. Ya.. Soko-soko bisa dua juta, tiga juta. Keren banget boh. Pokoknya.. You know.. Itu bukan semua lagu harus.. Banyak viewers. Ya.. Karena juga.. Green Ring Asli dong.. Is experimental. Jadi.. Bukan banyak.. Bisa suka.. Bukan banyak.. Bisa mengerti. Itu juga harus ada begitu berkarya. Karena.. Saya bikin musik.. I produce musik.. Not.. For the money itself. Bukan mencari hanya.. Uang.. Uang.. Begitu. Karena.. Bukan.. Ini.. Sudah oke kalau bisa bayar sendiri. Okay.. I want to make art. I want to showcase.. I want to make art.. 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 And.. Sometimes.. Then.. Bukan.. Artigna gagal.. No.. Artigna experiment.. jadi mungkin harus ada waktu sedikit, waktu menonton, di gest, ya no? ya, ya, ya. ya, 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 ya.